PAKTA TENTANG PENEMUAN KERAJAAN DUA RAKA MILIK KRISNA YANG TENGGELAM ATLANTISNYA MAHABARATA Kerajaan Duaraka dianggap sebagai kota yang hilang dan disebut-sebut sebagai Atlantisnya Mahabarata. Kota ini terletak di pantai barat semenanjung Okamandal di sepanjang tepi sungai Gomti, di mana kota ini adalah asal dari Kresna yang membantu Pandawa dalam perang Barta Yuda. Kota ini menarik para arkeolog karena hubungannya dengan kisah Mahabarata dan Klein jika kota itu tenggelam layaknya Atlantis. Eksplorasi dan penggalian telah dilakukan di lepas pantai maupun di daratan Laut Arab. Penggalian pertama dilaksanakan sekitar tahun 1963, memunculkan banyak artepak kuno. Penggalian di sisi Laut Duaraka di dua tempat membongkar banyak hal yang menarik seperti dermaga batu, beberapa permukiman terendam, jangkar batu berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Di antara yang paling menarik dari penemuan-penemuan arkeologi yang dibuat di India dalam beberapa tahun terakhir adalah yang dibuat di lepas pantai dan Bat Duaraka di Gujarat. Penggalian telah berlangsung sejak 1983. Ini adalah dua tempat yang terpisah tiga kilometer satu sama lain. Duaraka berada di pantai Laut Arab dan Bat Duaraka adalah di Teluk Kuts. Kedua tempat ini dihubungkan dengan Kresna. Ada banyak candi di sini, terutama yang termasuk ke dalam periode abad pertengahan. Ada juga permukiman yang ditemukan terdiri dari bentuk yang mirip dengan benteng pertahanan. Analisis tipografi dari jangkar mengatakan jika Duaraka telah menjadi kota pelabuhan yang berkembang selama era kerajaan tengah India. Hasil penggalian itu telah membuktikan jika cerita mengenai Kresna memang ada. Demikian pula pertempuran Mahabharata. Penelitian yang dilakukan Dr. Rao di bawah lautan didasarkan petunjuk Weda bahwa Kerajaan Duaraka ditelan laut beberapa saat setelah Bharata Yudha usai. Kerajaan Duaraka adalah kediaman Sri Krishna, raja yang memegang kendali strategis di perang saudara ini. Dalam Kitab Suci Hindu, ia merupakan jelmaan Dewa Wisnu, pemelihara perdamaian. Penelitian keberadaan Duaraka dilakukan selama 8 tahun dan baru jelas setelah dibantu citra satelit NASA. Dari sana ditemukan jejak kerajaan tersebut di bawah Teluk Gujarat. Diakini bahwa akibat kerusakan dan kehancuran oleh laut, Duaraka telah tenggelam 6 kali. Setelah ada petunjuk pasti, akhirnya Duaraka berhasil ditemukan dalam keadaan hancur di gulung gelombang laut Arab yang cukup dahsyat. Dari hasil investigasi, banyak temuan berharga indikator kehidupan mahluk 15 ribu tahun lalu. Selain tembikar, ada bongkahan batu besar yang diduga benteng dan dinding istana. Batuan dipenuhi oleh ornamen indah, lonceng kuil dari tembaga, cangkar kapal, pot bunga dari keramik, serta uang emas dan tembaga. Penemuan logam ini memperlihatkan kepada kita bahwa peradaban 30 ribu sampai 15 ribu tahun lalu ternyata sudah tinggi. Tak heran, temuan ini mengindikasikan penggunaan senjata pemusnah masal dalam perang Baratayuda itu. Untuk memperluas dan memperdalam penelitian ini, UNICEF dan NASA membantu pemotretan dengan citra lansat satelit. Dari hasil riset dan pemotretan yang dipokuskan di hulu sungai Gangga, para arkeolog menemukan banyak sisa puing bangunan yang telah menjadi batu hangus. Batu besar runtuhan ini ketika dilekatkan jadi satu, permukaannya menonjol dan cekung tidak merata. Ketika dicoba melebur bebatuan tersebut, ternyata dibutuhkan suhu minimal 1800 derajat celcius. Batu biasa dalam keadaan normal tak mencapai suhu ini. Kecuali pada benda-benda yang terkena radiasi nuklir baru bisa mencapai suhu yang demikian tinggi. Di pedalaman hutan primitif India, peneliti juga menemukan lebih banyak keruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti kaca, lapisan luar perabot rumah tangga yang terbuat dari batu dalam bangunan juga telah dikacalisasi. Para peneliti heran, selain di India, batu radiasi juga ditemukan di bekas kerajaan Babylonia kuno, gurun Sahara, dan gurun Gobi di Mongolia. Inilah bukti reruntuhan perang nuklir prasejarah. Derajat radiasi masih terekam meski kejadiannya ribuan tahun sebelum masehi. Batu kaca pada reruntuhan tersebut, semuanya sama persis dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini. Diduga kuat, perang Baratayuda adalah perang nuklir yang terjadi antara 30.000 sampai 50.000 tahun sebelum masehi. Demikianlah pembahasan tentang fakta penemuan kerajaan Dwaraka milik Krishna yang tenggelam, yang disebut-sebut sebagai Atlantisnya Mahabharata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!